Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Kepala Adahar Hakim menyikapi gonjang gancing tenaga honorer K2 menyatakan Ombudsman akan mendorong dugaan penyimpangan tes seleksi K2 kerana pidana Adahar mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK, Baris Krim, dan Menpan Ombudsman, kata Adahar memiliki pintu masuk dalam kisruh tenaga honorer K2 Karena Ombudsman menilai ada maladministrasi penyimpangan administrasi terhadap SK pengangkatan honorer Selain itu ada dugaan suap-menyuap yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di daerah Karena banyak orang-orang yang tidak layak karena bermasalah administrasinya Sejak awal toh dapat lulus juga Kami melakukan rapat koordinasi dengan KPK, dengan Polri, kemudian dengan Kementerian Pembangunasi Belokasi, Dekadri, dan Dekadri, dan Dekadri Juga bisa di-endorse kerana ranah pidana perbuatan-perbuatan pemalsuan data dalam K2 Kami sudah melakukan kesepakatan dengan Baris Krim Kami, Ombudsman, akan mendorongnya kerana pidana ini Sementara itu Pegat LHC meminta Pemba segera untuk melakukan verifikasi faktual Agar gonjang-ganjing K2 ini segera ditemukan titik temu Dan tidak berujung pada polemik berkepanjangan Budiman, TV9, Lombok Tengah